Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya rekan-rekan dan teman-teman sekalian dimanapun kalian berada semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap jaga persaudaraan ya Oke kali ini saya akan kembali membahas mengenai aplikasi yang cukup viral yang bernama btcs mining ya mining atau seperti apa kalian bisa cek juga di channel sebelah ya karena sudah banyak yang merekomendasikan mengenai aplikasi yang bernama btcs mining dan ini kabarnya punya gembar-gembor dari channel berbagai channel ya ini ada yang sempat bilang bahwa mainet tanggal 9 Juni atau bulan Juni ya kalian bisa cek sendiri di channel sebelah ya karena di video saya sebelumnya membahas sesuai apa yang mereka katakan ya dan akhirnya pasong tidak ada mainet di tanggal bulan 9 Juni maupun di bulan Juni ini ya dan hebatnya mereka membuat berita ya membuat berita di Twitter yang kabarnya Twitter resminya ya ini hanya Twitter kemungkinan dari para animus animus dari aplikasi btcs mining itu sendiri ya karena baru bergabung juga dulu belum ada ya ini aplikasi eh sorry mengenai akun koredow ya kordow ya atau seperti apa kemungkinan eh para pemainnya cukup hafal mengenai akun yang bernama kordow ini sendiri ya dan kordow ini sendiri baru bergabung di Twitter sekitar bulan Mei tahun 2022 kemarin ya dan belum cukup lama dulu ini belum ada ya mengenai akun resminya sehingga hanya mempercayai akun-akun fake ya atau akun-akun para pencari rev ya dari btcs lob ataupun btcs global ya karena website atau domain itu cukup banyak sekali di rekan-rekan kemungkinan sudah banyak yang mengetahui ya di sini mereka memberikan informasi ya kalian bisa pasti bisa terjemahkan sendiri ya di sini kemungkinan katanya 95% 95% bahwa akan mainet di kuartal ketiga ya yaitu sekedar alasannya alasan alasan dan alasannya kemungkinan di kuartal keempat atau kuartal kelima kemungkinan akan ada lagi alasan-alasan atau komedi yang akan baru ya jadi rekan-rekan yang merasa memahami ya memahami betapa pentingnya keamanan data ID KTP kalian ataupun verifikasi wajah saya rasa kalian pasti akan memahami mengenai prosedurnya seperti apa perizinan seperti apa dan aplikasi ini kalau dihubung-hubungkan dengan aplikasi gopay ataupun Oppo ya tidak ada hubungannya ya kalau gopay Oppo itu wajib melakukan verifikasi ya mereka terdaftar ya dan itu aman beda dengan aplikasi btcs mining ini ya karena ini dari luar negeri ya bukan dari Indonesia ya ini lucu sekali ya infonya mengenai mainat yang gagal sehingga mereka mengeluarkan berita seperti ini pak dan ini bukan diketik ya melainkan hanya foto dalam bentuk gambar ya seharusnya berkordau ini melakukan pengetikannya atau sebuah tuit ya ini mereka membuat tweet lalu kemudian mengirimkan gambar potongan gambar berisi pemberitahuan bahwa mainat tidak akan terjadi di bulan Juni ya sehingga mereka membuat komedi yang seolah-seolah ingin meningkatkan apa yang meningkatkan performa ya performa dari website atau domain mereka ya kemungkinan seperti itu ya dan saya rasa itu hanya trik mereka ya untuk memanipulasi data atau seperti apa kedepannya karena juga mainat kedepannya pasti akan mengalami komedi-komedi atau apa ya permainan halu ya halu selanjutnya semuanya pasti ada ya dan itu pun untuk mainat yang asli itu belum ada kejelasan ya dan itu pun 95% ya berarti masih ada tandanya ya bahwa mainat tidak akan terjadi ya kalau mereka mengatakan 100% ya bahwa 100% akan mainat itu sudah jelas pasti akan mainat ya di sini mereka mengatakan 95% ya akan rilis menuju mainat ya sekalipun mainat rilis ya kemungkinan harganya juga tidak akan setara dengan di sini yang kabarnya mereka saling share itu banyak satu ptcs itu seharga satu ethereum ya satu ethereum itu kurang lebih sekitar tiga jutaan lebih ya kalau dirupiahkan itu hanya kamuflase ya hanya untuk menarik para member-member yang untuk bergabung jadi saya sarankan berkandakan lebih baik berpikir secara logika ya karena banyak sekali orang-orang atau akun-akun yang tidak bertanggung jawab mencerumuskan kita kembali ke aplikasinya ya Wah Oh yang katanya kemarin banyak sekali para netizen ya yang turut berkomentar seperti video-video saya sebelumnya wah lu ikut mining Bang disini bahwa dari awal dari awal saya memberikan warning itu saya tidak pernah melakukan penambangan sekalipun ya sekalipun saya mempunyai ini aplikasinya itu tidak saya apa-apakan ya Nah seperti ini dulu aplikasinya eh bukan eh Satoshi ya sekarang di aplikasi di Playstore itu bernama Satoshi sedangkan yang suk yang dulu ya yang dulu itu pertama Satoshi chain ya dan sekarang ini di aplikasinya yang di Playstore yaitu bernama Satoshi ya huruf chainnya dihilangkan di sini saya hanya mencoba mendaftar menggunakan akun fake tidak bermain dan dari awal pun saya tidak pernah merekomendasikan aplikasi semacam ini karena sudah jelas menyakut ID atau KTP para pengguna ya dan itu bisa saja disalahgunakannya untuk mengenai disalahgunakannya seperti apa ya kita enggak tahu karena kita bukan baga apa ya dari bagian para animus animus ini ya atau orang-orang dibalik aplikasi tadi ini dan hebatnya disini mereka update setelah update ya kemarin tidak ada tombol delete akun ya sekarang sudah ada ya di sini kemungkinan setelah manage gagal ya kemungkinan banyak orang yang melakukan delete akun ya mungkin mungkin akun kalian akan hilang tapi tidak tahu yang mengenai data ID KTP kalian ataupun wajah kalian itu masih tetap ada di sistem mereka ya jadi itu bahaya bahayanya disitu ya Hai sekalipun kalian mendelet akun email kalian ya itu belum tentu 100% data ID KTP atau wajah kalian juga ikut terhapus ya itu belum tentu dan itu sangat berbahaya apabila mereka gunakan untuk kepentingan mereka sendiri ya atau meraup keuntungan dari para member-member yang sebelumnya mendaftar atau menyerahkan foto wajah ataupun KTP atau paspor dan sebagainya ya atau sim karena disini saya hanya dari awal hanya memberikan warnanya ya terserah mereka ya mereka percaya ya bagus tidak percaya ya itu hak mereka karena disini saya hanya menghimbau ya dan sesuai kenyataan di video sebelumnya ya saya membahas mengenai mainnet tanggal 9 Juni karena saya juga melihat eh bahwa banyak di channel channel sebelah ataupun di Twitter ya atau member-membernya yang mengatakan bahwa mainnet akan terjadi tanggal 9 Juni ya atau di bulan Juni dan bahkan itu sendiri hanya eh fake ya berarti sudah jelas apa yang saya katakan itu benar ya banyak sekali para netizen atau member-member btcs mining ini yang sebelumnya eh banyak ya yang kalian bisa cek sendiri ada yang sebagian juga komentar dihapus entah kemungkinan mereka malu sendiri atau seperti apa kalian bisa cek videonya di video eh yang sebelum ini ya yang mengenai eh kehaluan ya kehaluan Satoshi ya kemarin sempat saya bahas dan membernya pun banyak melakukan pengiriman gambar itu dalam bentuk perfect yang mereka hanya pintar mengambil gambar ya dari eh berita-berita yang aslinya ya kita lihat di bagian menu kalau di aplikasinya bisa kalian cek sendiri ya di Playstore itu tidak ada sistem penambangan penambangan seperti ini ya mainkan hanya seperti ini ya dalam bentuk trading trading seperti ini atau grafik harga-harga seperti ini ya tidak ada sistem atau gambar penambangan seperti ini dulu ada ya akan tetapi dihilangkan mungkin rekan-rekan sudah banyak juga yang mengetahui ya dari awal saya tidak pernah melakukan penambangan penambangannya sekalipun mereka memberikan Bitcoin atau kit giveaway Bitcoin ya seberapa banyak Bitcoin giveaway ya mau satu juta Bitcoin atau berapapun ya karena saya lebih mempentingkan data ID KTP dan wajah saya ya itu menurut saya pribadi ya terserah kalian karena itu hak kalian juga ya karena saya tidak ada dari awal saya tidak pernah melarang ya saya hanya memberi hibawan ya bila kalian setuju ya itu lebih bagus bila kalian tidak setuju ya silahkan kalian mau berbicara atau berkomentar seperti apa saya terima selagi tidak menyerang ke arah pribadi ya karena banyak sekali komentar-komentar yang hanya menyerang ke pribadian ya dan itu pun langsung saya blog karena tidak ada gunanya ya saya melayani eh netizen netizen yang seperti itu ya mungkin rekan-rekan ada yang kalian pertanyakan silahkan kirim komentar kalian di bawah dan bila mana ada rasa video ini cukup bermanfaat silakan like share ke teman-teman atau masyarakat yang lainnya atas ke kehaluan ya kehaluan gagalnya mainet 9 Juni atau bulan Juni atau seperti apa intinya karena masih dalam Juni ya yang kabarnya kemarin heboh Juni mainet Juni mainet ya Wah saya tunggu Bang saya tunggu Bang sekarang eh dan apa ya silahkan kalian cek sendiri ya bahwa video saya tidak pernah ada yang saya hapus ya ada sebagian banyak yang berkomentar ya saya tunggu videonya ya setelah mainet ya akan saya kembali akan saya kunjungi kembali depan sampai detik ini belum ada yang kembali ya di video saya yang dahulu ya silahkan ya kalau kalian ingin kembali berkomentar silahkan kemungkinan juga sudah banyak yang menghapus komentar mereka sendiri ya kemungkinan merasa malu atau seperti apa hanya mereka yang mengetahui ya jadinya saya ketika saya klik komentar tersebut sudah tidak tersedia ya kalau saya tidak menghapus intinya mereka sendiri yang menghapus ya jadi seperti itu karena aplikasi ini juga kemungkinan mainet ya itu saya rasa cukup kecil kalau melihat dari sistem Satoshi Nakamoto yang asli ya dan penambangan pun eh menggunakan alat-alat yang mahal ya bukan dari penambangan lewat Android ataupun iOS ya karena sistem po ya dan pos itu bisa kalian cek juga di video sebelumnya sudah saya jelaskan disitu ya lucu sekali ya ini gagal padahal itu intinya para member itu sudah mempunyai kekayaan ya atau tanggal 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 inilah ya atau tanggal bulan-bulan-bulan Juni ini kemungkinan mereka sudah merasa riang gembira atas adanya mainet btcs mining ya mining atau seperti apa dan akhirnya song ya tidak ada mainet ya melainkan komedi putar atau sinetron halu yang mereka keluarkan dari yang katanya akun resminya ya padahal itu tidak jelas akun resminya ya atau seperti apa karena di wet paper di wet paper ini belum ada pengeluaran mengenai beritanya ya Nah disini saya menggunakan aplikasinya hanya untuk memantau dan tidak melakukan penambangan lama sekali ya terserah mereka mau mengucapkan atau bilang seperti apa mau saya main mau saya melakukan penambangan silahkan intinya saya tidak sebodoh apa yang kalian katakan ya jadi seperti itu mungkin ini saja dahulu yang bisa saya sampaikan selebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata nah saya akhiri wabillahi tupi kualita ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh